Sebuah pernyataan mengejutkan disampaikan oleh Sintai Yong, pelati timnas Indonesia itu mengumumkan bahwa ia akan mundur dari jabatan pelati timnas Indonesia jika ketua umum PSSI, Mohamad Iryawan dipaksa mundur dari jabatannya. Dua pekan terakhir, sepak bola Indonesia dihantam kabar duka, lebih dari seratus orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka karena tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan. Dampak dari situasi ini, PSSI selaku induk organisasi sepak bola Indonesia bertanggung jawab atas insiden ini. Salah satu tuntutan para netizen adalah mendesak Mohamad Iryawan dan jajaran pengurus PSSI mengundurkan diri dari jabatannya. Sintai Yong menyebut bahwa jika Iwan Bule diminta turun dari jabatannya, maka ia juga akan mengundurkan diri dari timnas Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan di Malang. Tulis Sintai Yong di akun Instagramnya beberapa saat yang lalu. Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia itu menyebut bahwa ia sangat bersimpati dengan insiden ini. Ia dan juga timnya akan melakukan yang terbaik untuk turut menyembuhkan luka itu dari masyarakat Indonesia. Saya juga seorang suami dari istri dan seorang bapak dari dua anak. Saya ingin memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga korban, tulis sang pelatih. Saya ingin memberikan harapan kepada semua orang Indonesia yang tersakiti karena tragedi kali ini walaupun dukungan saya tidak dapat menjadi kekuatan yang besar bagi keluarga korban. Cara saya untuk memberi harapan adalah memberikan hasil baik dengan berprestasi di sepak bola yang masyarakat sukai. Sintai Yong mengaku tahu bahwa Iwan Bule belakangan dituntut mundur dari jabatannya. Jadi ia merasa jika rekan kerjanya itu mundur, maka ia juga harus ikut mundur dari timnas Indonesia. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah ketua umum PSSI. Menurut saya, jika ketua umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri, sambungnya. Karena saya pikir jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai satu tim, maka saya pun juga memiliki kesalahan yang sama. Kita adalah satu tim, sepak bola tidak bisa sukses jika hanya performa 11 pemain inti saja yang bagus, bukan juga hanya staf pelatih saja yang bagus. Kita bisa mencapai kesuksesan ketika semuanya menjadi satu tim mulai dari pemain inti, pemain cadangan, staf pelatih, ofisial, semua karyawan federasi termasuk ketua umum, lanjut pelatih asal Korea Selatan itu. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya, jangan lupa subscribe like komen.